selamat menikmati nah ini bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat tahu cabai garam untuk bahan serta takarannya semua bisa dilihat di kolom deskripsi ya mams pertama-tama kita akan potong dadu tahu nah untuk ukuran besar kecilnya ini bisa disesuaikan dengan selera ya mams ini aku potongnya agak gede karena tahunya ini lembut selanjutnya aku akan bumbui tahu dengan garam dan juga lada penyedap dan ini akan kita tambahkan dengan air lalu ini kita aduk hingga tercampur merata nah selanjutnya ini tinggal kita bumbui saja tahunya ini aku pelan-pelan ya untuk mengaduknya supaya tahunya enggak hancur ini aku juga pindahin ke mangkok lain supaya bumbunya bisa meresap nah selanjutnya aku akan siapkan tepung pelapisnya disini kita akan buat tepung basah dan juga tepung kering aku akan campurkan dulu semua bahannya mulai dari tepung terigu lalu maizena dan juga baking powder disini aku gunakan perbandingan 311 jadi 12 senok makan tepung terigu lalu 4 senok makan tepung maizena dan 4 senok teh baking powder nah ini juga aku tambahin seasoning jadi disini aku tambahin garam lada dan juga penyedap oke selanjutnya ini tinggal kita aduk-aduk hingga tercampur merata lalu ini adonannya akan kita bagi 2 jadi setengah untuk tepung kering dan juga setengah untuk tepung basah untuk air kita akan tambahkan bertahap sampai mencapai kekentalan yang kita inginkan sambil adonannya terus kita aduk-aduk ya moms nah jadi ini terus ditambah sambil kita aduk-aduk agar tercampur merata dan kalau kekentalannya sudah seperti ini tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental kita bisa lapisi tahu dengan lapisan tepung basah pastikan seluruh permukaan tahu terlapisi lalu kita bisa masukkan juga ke lapisan tepung kering dan kita siapkan minyak yang sudah panas untuk kita goreng tahu hingga matang pastikan minyaknya sudah panas dan juga minyaknya cukup agar tahunya terendam sehingga matangnya bisa sempurna dan tahunya bisa crispy ya moms selanjutnya ini tinggal kita goreng saja hingga berwarna golden brown dan tahunya juga matang oke ini tahunya sudah golden brown jadi ini bisa kita angkat dan bisa kita sisikan selanjutnya kita akan membuat bumbu cabai garamnya disini saya gunakan cabai merah besar dan juga cabai hijau besar dan saya akan buang bijinya untuk mengurangi rasa pedasnya sebenarnya kalau mau gunakan cabai merah keriting juga tidak masalah cuma disini saya gunakan cabai merah besar agar mudah untuk dibuang bijinya nah selanjutnya untuk bawang putih ini akan kita geprek dulu lalu kita iris tipis-tipis selanjutnya untuk cabai merah dan cabai hijaunya juga kita iris tipis-tipis nah selanjutnya kalau sudah kita juga akan mengiris daun bawang oke sekarang kita juga akan siapkan minyak panas karena kita akan segera menumis bawang putih ini akan kita tumis hingga wangi dan setelah wangi kita bisa masukkan cabai merah dan juga cabai hijau dan ini kita masak sampai matang kita juga akan tambahkan seasoning yaitu garam serta penyedap dan terakhir kalau sudah matang kita juga bisa masukkan daun bawang lalu ini kita aduk-aduk sebentar dan kita masukkan tahu tinggal kita aduk saja sebentar tidak usah terlalu lama agar tahunya tetap crispy ya moms kalau ini belum tercampur ini bisa kita matikan juga kompornya sambil kita aduk-aduk agar tercampur oke ini tahu cabai garamnya udah jadi dan sekarang kita bisa angkat dan sajikan ini enak banget buat dijadikan cemilan di sore hari bikinnya juga mudah praktis dan bahan-bahannya juga mudah didapat tahu cabai garam selamat mencoba semoga bermanfaat dan happy terus ya moms wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati